Redmi kini hadir sebagai entitas tersendiri alias sub-brand yang masih tetap berada di bawah Xiaomi. Jika dulu nama Redmi selalu diawali dengan kata Xiaomi, kini HP yang ada di bawah entitas Redmi, tidak ada embel-embel Xiaomi. Pemisahan brand ini dilakukan Xiaomi agar Redmi fokus sebagai merek untuk ponsel dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, sampai saat ini, Redmi sudah merilis banyak HP berkualitas yang tentu tidak kalah bagus dari saudaranya sendiri, Xiaomi. Pada kesempatan kali ini, Gadget MD akan membahas mengenai daftar HP Redmi terbaru lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Hadirnya Redmi 10A menjadi bukti bahwa Xiaomi tidak ingin melupakan pasar ponsel entry-level. HP ini hadir dengan desain bodi yang sederhana namun nyaman di tangan. Di sisi depan, Redmi memakai layar berukuran 6,53 inci dengan resolusi HD. Memang HP ini belum memiliki refresh rate tinggi, namun HP Redmi ini sudah cukup nyaman untuk harian maupun bermain game sederhana. Dalam modul terdapat kamera utama 13MP dan kamera depth 2MP. Hasil foto kamera HP 1 jutaan ini sudah cukup baik akurasi warna dan ketajamannya. Untuk hasil kamera depan, sudah cukup lumayan baik walau tidak tajam. Menengok bagian dapur pacu, HP Redmi 10A ini memiliki kelebihan tersendiri. Redmi 10C dirilis pada April 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Redmi 9C yang diluncurkan pada 2022. Cukup banyak peningkatan yang diberikan Xiaomi pada Redmi 10C dibandingkan pendahulunya. Mulai dari ukuran layar, chipset, kamera, konektivitas, hingga pengisian daya. Di sektor layar, Redmi 10C meningkat jadi 6,71 inci dari yang sebelumnya 6,53. Kemudian, di sektor chipset Snapdragon 680 jelas berkali-kali lipat lebih bertenaga ketimbang Mediatek Helio G35 yang dipakai Redmi 9C. Untuk kamera, resolusi 50MP merupakan peningkatan dari 13MP. Lanjut ke sisi konektivitas, Redmi 10C sudah mendukung Wi-Fi 5. Terakhir, pengisian cepat 18W disematkan di ponsel ini. Semua kelebihan itu diganjar dengan harga 1 jutaan saja. Ponsel murah dari Xiaomi yang hadirkan jaringan seluler 5G biasanya hanya datang dari Redmi Note Series. Nah, Redmi 10 5G merupakan ponsel pertama di seri Redmi yang sudah mendatangkan jaringan generasi kelima tersebut. Dirilis pada Agustus 2022 di pasar Indonesia, Redmi 10 5G membawakan sejumlah kemiripan dengan Redmi Note 10 5G yang dirilis ke pasaran setahun sebelumnya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan layar LCD dengan laju penyegaran 90Hz. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate mencapai 90Hz untuk baterai. Redmi Note 11 memiliki kapasitar cukup besar yaitu 5000 mAh didukung dengan pengisian cepat 33W. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat pun shawl sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13MP. Sementara itu, di bagian belakang terdapat empat kamera yaitu kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Banyak yang beranggapan kalau ponsel murah itu wajar kalau hanya bisa menawarkan spek pas-pasan. Well, anggapan itu resmi terbantahkan pada Redmi 9T yang tidak hanya membuat konsumen terpukau, melainkan juga membuat merek lain panik karena tidak dapat mengeluarkan HP serupa tanpa membubuhkan harga tinggi. Pada Redmi 9T, akhirnya tidak perlu lagi bayar mahal untuk punya HP berkualitas. Di sini Anda sudah diberikan kamera yang sangat lengkap, termasuk lensa ultra lebar untuk sesi fotografi yang maksimal. Tidak mau kalah, sektor baterai juga dirancang untuk pengguna yang bergaya hidup aktif, bisa bertahan lebih lama dari ponsel kebanyakan. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD, dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Seri Redmi Note 11 Pro juga memiliki mesin yang sangat mampu bersaing. Di bekali chipset Mediatek Helio G96 yang dipadukan dengan RAM 6 atau 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Meskipun begitu, pengguna juga masih bisa menambahnya menggunakan microSD hingga 1TB. Untungnya, tidak terjadi pengurangan kapasitas pada model ini karena masih sama-sama menggunakan kapasitas 5000 mAh seperti kakaknya. Penasaran dengan hasil fotonya? Redmi 9C cukup unggul di bidang fotografi berkat konfigurasi triple kameranya yang berkuat lias. Redmi 9C hadir dengan varian yang lebih ringan lagi dari Redmi 9. Tentu saja, HP ini juga menawarkan harga yang lebih murah pula dengan pengurangan di beberapa parameter. Redmi 9C diotaki dengan Helio G35 yang tergolong masih kuat di kelas entry level, juga dipadankan dengan opsi RAM 2GB dan 3GB untuk menunjang aktivitas harian. Redmi 9C memang masih berada di rentang harga 1 jutaan, tapi keduanya masih tidak semurah Redmi 9A yang menawarkan harga 1 jutaan. Anda pun tentu harus rela mengorbankan berbagai keunggulan terutama dari segi performa. Pasalnya, HP ini hanya mengandalkan Helio G25 yang terbilang kurang gahar jika disandingkan dengan HP entry level lainnya. Namun, setidaknya masih cukup oke untuk menunjang beberapa game ringan. Kini Anda pun hanya bisa mengandalkan satu lensa di bagian depan dan belakang untuk memenuhi kebutuhan fotografi harian. Meski begitu, hasil-hasil fotonya masih cukup oke dengan tingkat ketajaman yang layak. Redmi 10 2022 diluncurkan secara diam-diam oleh Xiaomi pada kuartal pertama 2022. Secara spesifikasi, HP ini tak memiliki perbedaan berarti dibanding Redmi 10 biasa yang dirilis pada 2021. Namun, ada dua hal yang membuat Redmi 10 2022 berbeda ketimbang kakaknya itu. HP ini punya slot dual SIM hybrid, bukan lagi triple slot seperti Redmi 10 2021. Pengguna pun mesti memilih untuk memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM plus satu kartu microSD. Terlepas dari itu, Redmi 10 2022 tetap merupakan opsi yang menarik di kelas harga 1 jutaan. Terlebih karena fitur-fitur yang dimilikinya terbilang lengkap. Xiaomi memang terkenal selalu hadirkan value for money yang tinggi pada setiap produknya, tak terkecuali Redmi Note 10 5G yang hadir dengan kelebihan-kelebihan berdaya saing tinggi. Anda memang tidak akan menemukan panel Super AMOLED pada versi 5G ini, tidak seperti Redmi Note 10 reguler. Namun, perlu diketahui bahwa layar IPS miliknya termasuk pada layar IPS terbaik di kelas harga kurang dari 3 juta. Keberadaan konektivitas 5G dan infrared juga membuatnya jadi salah satu HP 5G termurah di dunia. Kendati begitu, sayangnya ini berimbas pada setup kamera yang tidak menyuguhkan sensor ultra. Xiaomi menyadari banyaknya minat akan Redmi Note 10 series. Maka dari itu, Redmi menghadirkan Redmi Note 10S. Ini merupakan varian Redmi dengan spesifikasi yang lengkap namun harga yang terjangkau. Untuk itu, ponsel ini mengusung spesifikasi antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Untuk sebuah ponsel kelas menengah, desain yang ditawarkan cukup segar dibanding pesaingnya. HP ini juga sudah memakai layar 6,43 inci panel AMOLED. Tentu kualitas tampilan layar HP ini cukup baik di mata. Apalagi sudah menggunakan resolusi Full HD. Sayangnya, layar ini masih memakai refresh rate 60Hz sehingga kurang optimal untuk bermain game. Menilik bagian kamera, Redmi Note 10S ternyata memiliki kamera utama yang tidak bisa diremehkan. Redmi memasang kamera resolusi 64MP disokong kamera ultra-wide 8MP serta kamera depth dan kamera makro. Hasil fotonya cukup memuaskan di segala kondisi cahaya. Sesuai dengan namanya, Redmi Note 11 Pro 5G memiliki perbedaan dengan seri lainnya yaitu ponsel ini telah didukung oleh jaringan 5G. Selain itu, Redmi Note 11 Pro ini terbilang mampu bersaing karena didukung dengan chipset SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal mencapai 128GB. Untuk lebih membuat nyaman para pengguna, ponsel ini juga menawarkan kapasitas baterai yang besar yaitu mencapai 5000 mAh didukung dengan fitur fast charging 67W. Selain itu, Redmi Note 11 Pro menawarkan desain dot display berukuran 6,67 inci dengan layar AMOLED dengan resolusi mencapai Full HD+, dijamin nyaman di mata ketika menatapnya.